Halo teman-teman, selamat datang di channel Sista Seis Game simulasi adalah kategori game yang mementingkan unsur nyata, seperti kehidupan sehari-hari bertujuan untuk memberi pengalaman kepada pemainnya melalui simulasi contohnya seperti mengendarai kendaraan, menjalankan hidup, menemukan tujuan hidup, dan lain-lain dan dalam video kali ini, kita akan memberikan 6 game simulator android terbaik versi Sista Seis 1. Bus Simulator Indonesia Game keluaran dari karya anak bangsa ini sudah didownload 650 ribu orang dan memiliki rating 4,5 terbaik di Playstore Bus Simulator Indonesia akan membawa kamu merasakan keseruan, suka, dan duka menjadi seorang supir bus di Indonesia Game ini mungkin bukan yang pertama game simulator bus yang ada tapi merupakan satu-satunya game simulator bus dengan fitur terlengkap Kontrol yang mudah dan elegan, kualitas grafis yang detail, mode kenaraan, sistem leaderboard, lingkungan, dan kota-kota lokal asli Indonesia membuat game ini bagus untuk dimainkan bagi kalian Game ini bisa kalian dapatkan di Playstore dengan ukuran 144 MB 2. Eurotruck E-Pollution Game yang mirip seperti Eurotruck Simulator di PC ini menghadirkan pengalaman berkendara yang menarik yang akan membuat anda merasa seperti mengendarai truk sungguhan Banyak fitur yang bisa kalian nikmati dari game ini seperti kontrol yang mudah, cuaca yang realistis, kerusakan truk, suara mesin yang luar biasa, multiplayer online, dan lain-lain Intasilah banyak negara dari Eropa seperti Berlin, Praha, Madrid, Roma, Paris, dan banyak lagi Mainkanlah mode karir simulator truk ini Dapatkan uang untuk membeli truk dan tingkatkan kualitas truk kalian Jadilah raja jalanan dengan memainkan game Eurotruck E-Pollution ini Game ini bisa kalian dapatkan di Playstore secara gratis dengan ukuran sekitar 250 MB 3. Dr. Parking 4 Selain hanya bermain game, kita juga dapat belajar dari game ini karena Dr. Parking adalah sebuah game simulasi yang dimana kita harus memarketkan mobil yang lumayan cukup susah dan memiliki kontrol yang agak cukup mirip seperti kontrol mobil asli Memiliki grafik yang bagus dan seperti nyata membuat game ini sangat kita rekomendasikan bagi kalian yang ingin belajar mobil Game ini bisa kalian dapatkan di Playstore dengan ukuran yang cukup kecil yaitu 11 MB 4. The Sim Preplay The Sim adalah permainan simulasi strategik yang dibuat oleh Wheelwright dan diterbitkan oleh Electronics Art Game ini berfokus pada kehidupan orang virtual yang disebut sebagai Sims Pemain dapat mengontrol aktivitas keseharian Sims seperti menyuruhnya tidur, makan, membaca, ataupun mandi The Sim secara teknis adalah sebuah game yang abadi dimana tidak ada cara untuk memenangkannya Meskipun tidak ada tujuan akhir dalam game ini namun ada beberapa hal yang dapat membuatmu gagal contohnya seperti karaktermu meninggal karena kelaparan tenggelam, kebakaran, dan lain-lain Game ini sudah diunduh sebanyak 10 juta kali dan memiliki rating 4,5 di Playstore Game ini sangat kami rekomendasikan untuk kalian yang ingin memainkan game bergenre simulasi kehidupan 5. Trend Simulator Indonesia Trend Simulator Indonesia adalah sebuah game simulasi kereta api yang dikembangkan oleh Highbrow Interactive mengajak kita untuk berperan sebagai masinis PT KAI yang ditugaskan untuk mengantarkan penumpang ke stasiun tujuan memiliki nuansa yang berlokasi seperti di Indonesia adanya stasiun Gambir, Karawang, Purwakarta, dan Bandung membuat game ini kita rekomendasikan bagi kalian untuk memainkannya karena game ini gratis dan memiliki ukuran yang tidak lumayan menghabiskan data penyimpanan HP kalian 6. Flight Pilot Simulator 3D merupakan game simulasi pesawat terbang yang dikeluarkan oleh fun games for free dan sudah didownload oleh lebih dari 50 juta pengguna Android grafis pada game ini cukup bagus serta memiliki sound effect yang nyata game ini memiliki banyak misi yang bisa kalian mainkan untuk mendapatkan prestasi di dalamnya secara gameplay, kalian akan menjadi pilot pesawat terbang yang harus menyelesaikan tugas-tugas seperti mengantar makanan, menggunakan pesawat mengantarkan penumpang, menyiram kebakaran hutan dengan pesawat, mengirim obat-obatan, dan lain-lain sehingga dengan misi tersebut kalian bisa menikmati game ini kapanpun dan dimanapun banyak varian pesawat terbang yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan misi mulai dari pesawat kecil hingga pesawat besar yang bisa menganggut penumpang yang banyak game ini bisa kalian mainkan secara gratis, kalian bisa mendapatkannya di Playstore oke itulah beberapa game rekomendasi dari kami, terima kasih sudah menonton cukup sekian, semoga dapat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian sub indo by broth3rmax